oke teman-teman ketemu lagi kita di rayu di channel ya teman-teman oke kita mau kasih tips sedikit nih buat teman-teman nah jadi kalau teman-teman mobilnya itu ada masalah dengan kraburator ya jadi disemprot udah nggak bisa mampetnya parah banget atau teman-teman baru dapet kraburator tapi bekarat gitu ya terus nggak bisa disemprot karena mampet ya ini untuk Kijang tujuh kaya teman-teman 1800cc rere ekstra nah jadi caranya kita gini teman-teman kita bongkar semua kraburatornya ya kita copot-copotin semua dalam-dalamnya kita rebus kayak gini nih nih ya melihat ya ini kita rebus teman-teman kayak gini nah lihat nih nih kita rebus biar agak lamaan ya lihat nih tapi hati-hati teman-teman kerjain ya hati-hati air panaskan nih lihat nih ya ini nah ini lubang-lubangnya udah saya semprot-semprotin ya sebelum direbus itu nggak bisa tembus ya teman-teman karena apa dia udah mampetnya parah banget udah parah banget mampet ini nah jadi kita caranya adalah kita rebus ya perhatikan disini lalu lubang-lubang banyak banget ini lubang-lubang nih nih buat pompa yang ini ya kesini keluar nih mampet bisa kita bantu juga sih setiap pakai kawat kecil sodok ya cuman gotri yang disini nih yang dibawah sana tuh gotri untuk pompa ini nih nih nah ini susah kan tuh udah disemprot berkali-kali nggak bisa jadi kita rebus dulu ya teman-teman terus lubang-lubang spoyer ini kan banyak disini ini lubang-lubang langsam ya langsam nya ada sweet kan disini sweet langsam nih jadi caranya kalau kita rebus sama satu lagi ya ini enggak kadang macet nggak mau gerak ya as ini nih nggak mau gerak nih kan buat gasnya ya naik turun atas bawah ya Nah jadi tujuannya direbus apa supaya panas semua dan dia bisa ini apa normal lagi teman-teman gerak lagi jadi teman-teman teman-teman silahkan bisa pakai cara ini ya rebus aja begini kalau bisa vakum ini dicopot ya teman-teman nah gini sampai dia kerendam ya jadi nanti kotorannya rontok semua nih teman-teman nggak usah takut melengkung yang enggak akan enggak bakalat ya ya nanti yang ini sekalian kita menem juga ya jadi sampai nanti habis itu baru kita bersihin pakai sikat kawat baru kita ini ya teman-teman kita semprotin lagi pakai kaburatur cleaner lalu pakai kompresor angin jadi ini tips dari saya buat teman-teman semuanya mudah-mudahan teman-teman nanti kalau mengalami suatu hari nanti ya pakai cara seperti ini aja teman-teman ya kita rebus ya usahakan jangan terlalu lama kalau sekiranya udah cukup ya sekitar 20 menitan lah angkat dinginkan ya jangan jangan pakai air dingin dingin sampai digi sendiri ya baru setelah itu nanti baru kita semprotin Oke teman-temannya begitu aja sedikit kita berbagi untuk tambah-tambah lagi ilmu ya buat teman-teman semuanya Oke salam otomotif semoga video ini bermanfaat ya teman-teman salam sukses Raya ini channel jangan lupa subscribe teman-teman bye selamat menikmati 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 Terima kasih.